Intro Sebenarnya kita pengurus itu tidak berpolemik Tidak bermasalah Tapi orang-orang yang sudah tidak sebagai pengurus lagi yang mempermasalahkan Buktinya kita setelah meninjiria pengelolaannya jalan terus kok Aman-aman saja Warga nyaman Ya kan masjid kita bangun, lobby kita bangun Semuanya kita bangun Kebersihan, keamanan, terjamin gak ada warga yang ngeluk Yang paling yang protes dua tiga orang Nah biasa lah Yang namanya juga dinamika organisasi Biarlah Dan itu kita tidak terganggu dengan itu Kerja tim kita solid Dan kita ke depan Itu harus lebih baik lagi Siapapun yang mengelola apartemen ini Tapi saya sebagai ketua saat ini Itu berkomitmen akan melaksanakan semua program P3SRS secara utuh Dan itu terkait pemelusuan surat Ya Yang digunakan untuk memelukir rekening di bank mendiri Sampai kapanpun saya akan tetap menuntut Dan saya tidak rela Kasus ini dihentikan Kemana pun saya akan kenyamanan Sampai ke liang lahat pun Ya karena ini menyangkut Keselamatan Keamanan dan kenyamanan Silahkan tanya dengan bank Dan saya minta Pihak penyidik Pores Kota Bekasi Untuk konsisten Melakukan penegakan hukum Seperti Kawan-kawan penyidik sebelumnya Yang saya bina Dan kami rasakan Jangan sampai kasus ini Terhenti Ya Oleh Kebohongan-kebohongan Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya selamat pagi Menjelaskan perihal berita-berita yang beredar di luar ya Untuk Lingkungan Grand Center Point saat ini Sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya Karena Kita Ditugaskan oleh P3SRS Yang dipimpin oleh Pak Zulfa Hidayah selaku ketua Banyak sekali perubahan Pak Yang dimana Untuk prostitusi untuk saat ini Hampir 90% 100% Sudah teratasi Berikut juga Untuk Muncikari-muncikkarinya Perihal untuk Miras Segala macam juga Terbantukan karena Sekuritita saat ini Memang benar-benar Seperti razia ya Razia internal Untuk di GCP Bekerja sama dengan chip security kita Yang dimana Kita sebelumnya Menelusuri unit-unit mana saja Yang dipergunakan untuk Bekerja atau Jaringan prostitusi Beliau Pak Jo Sekarang Lebih baik Daripada yang di luar Ya image-image yang di luar itu Nggak benar Dan Memang Banyak Kemudian lain yang ingin Menolongkan Pak Jo Tapi itu Semua bisa teratas Terus Mengenai Memang Prostitusi Juga Lebih baik Tidak ada lagi Yang seperti yang dulu Yang BO Tiap hari Yang BO Tiap hari Ada di Lobby Ada yang Menom-nom Dan pagi Rame banget Sekarang sudah Nggak ada bersih Sudah lebih Kurang lebih Tiga tahun Hanya saja Satu tahun pertama Banyak kendala Ya Mungkin karena Memang Pertama baru belajar P3RS nya Baru memulai Di pertengahan Ada kendala-kendala Di pengurus-pengurus lama Ada Macem-macem Kendala Sehingga Pak Ketua Mengambil Ketua Mengambil keputusan Untuk Menjalankan ini Dengan normal Yang tidak ada Itu ini Itu ini Sehingga bisa Berjalan dengan Yang terperna Akhirnya Pak Ketua memilih lagi Pengurus-pengurus baru Kita Yang Ya Jadi hasilnya Seperti yang Bapak lihat Mulai dari Lobby Kita sudah ada Pembangunannya Ya Mulai dari Semua sisi kebersihan Sisi keamanan Sisi fasilitas Kita sudah memberikan Yang terbaik Jadi orang Tidak usah Menunggu Sambil Kita sudah Lobbynya Lumayan Kita Target kita Sebenarnya Adalah Seperti bintang Jadi Alfa Taylor Bintang Sebenarnya Kita ingin Seperti itu Mungkin karena Pengurusan Tiga tahun ini Belum cukup Jadi mungkin Next ke depan Akan lebih baik Dari sekarang Perjuangannya Sudah Masih Mungkin Ya Terima kasih Sampai jumpa